Intro Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran menggelar Festival Budaya Kamis 27 Juni. Festival Budaya kali ini mengusung tema Cultural Legends Carnival, Unfilling Folklore Wonders. Kegiatan ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya yang diikuti mahasiswa dari enam program studi serta para dosen pengampu. Acara diawali dengan para deduta budaya dari Pasir Serjana Fikom, mengelilingi jalur dalam Unpat dan kembali ke Fikom Unpat melalui jalur sosum menuju ke tempat acara. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Project Official, perwakilan dosen pengampu, serta wakil dekan Fikom Unpat. Salah satu dosen pengampu dan disupriadi berharap para mahasiswa yang berpartisipasi memiliki pengetahuan, kemampuan adaptasi, serta pikiran yang terbuka terhadap budaya lain. Dirinya juga menekankan pentingnya komunikasi sebagai jembatan untuk saling mengerti antar budaya. Ini festival ini bertujuan sebenarnya untuk mendemonstrasikan hasil capaian belajar dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Karena diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini memiliki pengetahuan, serta kemampuan adaptasi, dan juga pikiran terbuka untuk melihat budaya lain di luar budaya mereka sendiri. Dan disitu juga akan dipraktikan bagaimana komunikasi menjadi hal yang sangat menentukan atas terjadinya saling pengertian antar budaya. Jadi diharapkan para pengunjung yang datang ke sini bisa melihat bahwa perbedaan budaya itu bisa dijembatani oleh komunikasi yang benar, yang baik, sehingga dapat mengambil contoh dari festival ini dan dipraktikan di kehidupan CRRI di luar kampus ini. Dirinya juga menyebutkan festival ini kembali digelar secara luring di Vipom 4 secara internal untuk pertama kalinya sejak digelar terakhir kali 2019 lalu. Dan ini tahun ini 24 ini kembali murni seperti kebiasaan Vipom sebelumnya yaitu mengadakan festival secara internal di kampus tapi membuka pengunjung untuk umum. Festival dilanjutkan dengan fashion show dari setiap kelompok sekaligus menyajikan makanan khas dari daerah masing-masing yang dilanjutkan dengan pertujukan seperti drama musikal dan cerita rakyat dari masing-masing jurusan. Para pengunjung dapat menikmati setiap makanan di bud yang sudah disediakan sekaligus belajar mengenai budaya dari berbagai masyam daerah. Tujuannya yang pertama pastinya untuk memperkenalkan budaya yang memang masih mendalam, masih banyak orang tidak tahu. Kemudian bagi mahasiswa juga bisa mengenalkan budaya-budaya kepada para pengunjung dengan mungkin masuk ke tenant boothnya, tanya-tanya, kemudian ada games-games di dalamnya, mungkin itu. Terima kasih.